Intro Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pemilih, selamat datang di Teras Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Pekanbaru Pada siang hari ini kita kembali berjumpa dengan Sobat pemilih, kita kedatangan tamu Dari Kordif Sosialisasi Pendidikan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Riau Bapak Nugroho Notoku Susanto MSI Selamat datang Bapak di Teras Rumah Pintar RPP KPU Ketepanbaru Terima kasih Bu Yali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman Sobat pemilih, teman pemilih di Kota Pekanbaru sehat walafiat Bapak sehat? Alhamdulillah sehat sekali dan tadi sudah meminum teh panas ya dengan pisang goreng Itu menandakan sehat-sehat Alhamdulillah, itu yang perlu ya Pak ya di tengah pandemi Jadi kami dari KPU Kota Pekanbaru khususnya tim kreatif mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak di Teras Rumah Pintar KPU Kota Pekanbaru Karena pada hari ini kita melaksanakan podcast bersempena dengan peringatan Hari Perempuan Internasional Jadi kita juga pada siang hari ini mengangkat tema dinamika perempuan riau dalam berdemokrasi Mungkin kita akan karena memang bersempena dengan peringatan Hari Perempuan Kita akan banyak bercerita tentang bagaimana keterlibatan perempuan Baik itu sebagai pemilih, baik itu sebagai penyelenggara, baik itu sebagai di legislatif Mungkin kita akan cerita tentang riau lah Pak ya, apalagi untuk Provinsi Riau Kita baru saja melaksanakan 9 pilkada di 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau Jadi mungkin saya sedikit bercerita ya sebelum saya melanjutkan pertanyaan Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di mana disitu sudah dinyatakan Diakomodir keterwakilan perempuan itu 30% keterwakilan perempuan Baik itu untuk calon-calon anggota legislatif, baik itu di penyelenggara, maupun di KPU, di PPK, dan di PPS Jadi mungkin untuk KPU Kota Pekanbaru, untuk Kota Pekanbaru sendiri Insya Allah kami, saya salah satu keterwakilan perempuan di KPU Kota Pekanbaru Dan pada pelaksanaan pemilu yang lalu, kita juga sangat memperhatikan itu Di tingkat ad hoc PPK, ad hoc PPS juga ada keterwakilan perempuan Tapi memang walaupun belum sampai 30%, tapi alhamdulillah sudah menunjukkan angka yang luar biasa juga ya Untuk perempuan ikut serta ikut andil dalam menyelenggarakan pemilu pada 2019 yang lalu Mungkin sekarang saya ingin bertanya ya kepada Pak Kordif ya, Pak Kordif Nugi Yang lebih familiar dengan panggil Nugi ya Pak, maaf ya saya panggil Nugi aja ya Pak Nugi ya Pada pemilu yang lalu, bagaimana keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara di Provinsi Real? Oke, terima kasih Ibu Yeli dan para pemirsa dari teras rumah pintar KPU Kota Pekanbaru Sebelum saya mencoba untuk menjawab, mengelaborasi pertanyaan Ibu Yeli Tentu saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat hari perempuan internasional Kepada seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru khususnya di Provinsi Riau yang lebih luas lagi Dan yang lebih dahsyat lagi se-Indonesia dan dunia Kenapa harus ada dunianya? Karena ini adalah International Women's Day yang jatuh pada 8 Maret 2021 Nah kalau kita flashback Ibu Yeli, sedikit melihat sejarah begitu Seperti kita sedang mengendarai kendaraan, ada kalanya kita harus melihat spion gitu ya Supaya kita bisa menuju masa depan dengan baik gitu Jadi historis dibaca sebagai sebuah upaya untuk merefleksikan Sehingga kita memiliki banyak hikmah Sehingga kita bisa menentukan apa langkah ke depan gitu Nah terkait dengan hari perempuan internasional ini Publik perlu tahu tentang bagaimana konteks sejarahnya gitu Nah kalau kita baca kejadian ini kan sebenarnya sudah sangat lama sekali Terjadi di belahan bumi lain yaitu di Amerika Serikat Dimana terjadi semacam protes dari kelompok buruh perempuan Terhadap para pemilik perusahaan pada saat itu Yang dipandang bahwa kebijakan para pemilik modal Atau pemilik perusahaan kepada tenaga kerja khususnya perempuan Itu sangat diskriminatif gitu ya Misalnya jam kerja, jam kerja itu tinggi sekali ya Sampai misalnya 12 jam dalam satu hari gitu kan Ada yang sampai 14 jam, ada yang 10 jam dan seterusnya Nah itu dipandang sangat menguras energi Kemudian tidak ada cuti hamil misalnya ya Tidak ada semacam unsur kemanusiaan yang diberikan pada perempuan Ketika mereka sedang berusaha berjuang untuk katakanlah Menyukseskan proses kehamilan yang sedang dia terima begitu Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan diskriminatif lainnya Sehingga kemudian pada waktu itu gitu Dibuatlah semacam gerakan protes Dan gerakan protes itu sampai mereka turun ke jalan, rally Dan puncaknya adalah adanya kebijakan Misalnya saat ini kita rasakan jam kerja itu hanya 8 jam dalam satu hari Jadi perjuangan orang bisa bekerja satu hari hanya 8 jam Itu adalah perjuangan kaum perempuan Kemudian adanya misalnya kebijakan cuti pada saat perempuan hamil misalnya Bahkan di beberapa tempat hait saja ada cutinya misalnya Itu bagian dari perjuangan real perempuan Sehingga wajar kiranya kalau banyak di tempat-tempat negara bangsa lainnya Termasuk di Indonesia Menetapkan 8 Maret itu sebagai hari peringatan perempuan internasional Dan di Indonesia kita saat ini mengambil tema yaitu memilih untuk menantang Nah terkait tema ini Sebenarnya sangat relevan dengan pertanyaan Ibu Yedi tadi ya Bagaimana misalnya keterlibatan kaum perempuan dalam praktik demokrasi lokal di Provinsi Riau Khususnya kemarin kita sedang menghadapi Pekada 2020 Dan sebelumnya kita melakukan helat berupa pemilu serentak nasional Yang pertama di Indonesia Dan Alhamdulillah terkait dengan penyelenggaraan Untuk di Provinsi Riau Para penyelenggara yang memang berjenis kelamin perempuan Itu sudah ada dan Ibu Yedi adalah salah satunya gitu ya Kalau kita baca antara KPU dan Bawaslu Di KPU sendiri ada sekitar 10 serikandi Sebutan yang populer kita sampaikan Sebagai penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota Nah dari 12 kabupaten kota itu Ada saat ini ya per hari ini Dua ketuanya itu berjenis kelamin perempuan Satu di KPU Indra Giri Hulu Dan yang satu lagi di KPU Kabupaten Kampar Yang baru ditetapkan pekan ini Senin kemarin oleh KPU Republik Indonesia Kemudian kalau di Bawaslu Kalau saya tidak salah Ada sekitar 5 orang Dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Yang berjenis kelamin perempuan Kalau kita turunkan lagi di tingkat ad hoc gitu Untuk Pilkada 2020 Memang PPK kita belum sampai Pada angka 30% minimal Tapi untuk PPS Alhamdulillah bahkan dia melebihi dari 30% Sangat terwakili ya Sangat terwakili Itu juga di tingkat KPPS Jadi semakin ke bawah Ternyata justru semakin tinggi Keikutsertaan perempuan Dalam praktik berdemokrasi Sebagai penyelenggara Penyelenggara pemilu Atau penyelenggara Pilkada Nah di Kabupaten Kota Belum sampai 30% Di provinsi malah tidak ada Sama sekali perempuan gitu ya Tetapi kabar baiknya Kedepan sebagai penyelenggara pemilu Di KPU khususnya Itu KPU RI sudah menerbitkan Peraturan KPU yang secara esensi Menyatakan bahwa Afirmasi Tindakan afirmasi atau Affirmative action Itu diberlakukan untuk perempuan Ketika mereka mengikuti seleksi Penyelenggara pemilu Dengan begitu Maka perempuan akan bisa Memilih untuk menantang tadi itu Sesuai dengan tema hari perempuan Sedunia Sehingga kemudian Insya Allah Kedepan saya menduga Atau saya memperkirakan Keterlibatan perempuan Di penyelenggara pemilu Semakin banyak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pak Nugi ya Jadi kalau di Untuk penyelenggaraan pemilu Tingkat keikutseltaan Dan tingkat keinginan perempuan itu Untuk menjadi penyelenggara Cukup luar biasa ya Apalagi pada pilkada Yang baru saja dilaksanakan Di Provinsi Riau yang lalu Sekarang perempuan Sebagai Calon legislatif Jadi kita sama-sama Sudah melihat ya Sudah dari pemilu Tahun 2014 Pemilu tahun 2019 Bagaimana Perempuan itu Memang di pencalonan Harus memenuhi Kuota 30% Untuk keikutseltaan perempuan Tapi sayang sekali Sangat kita sayangkan Perempuan yang sudah Memang diberikan kuota Di undang-undang tadi 30% Tidak berhasil Dia memenuhi 30% Untuk keterwakilannya Di dewan tersebut Contohnya untuk Kota Pekanbaru sendiri Kota Pekanbaru Sembilan orang perempuan Yang duduk Di anggota dewan Pada tahun 2019 Ini Jadi mungkin Perempuan-perempuan itu Mungkin Kalah bersaing Dan berbagai macam faktor Menyebabkan Mengapa mereka Tidak Tidak bisa bersaing Kalah bersaing Dengan Calon-calon Yang laki-laki tadi Bagaimana tanggapan Pak Nugi Terkait hal ini Ini pertanyaan menarik Dan menantang juga Karena saya kira Banyak publik Yang punya pertanyaan Yang sama dengan Apa yang disampaikan Pemilu Ibu Yeli Sebelum Saya menjawab Apa yang ditanyakan Ibu Yeli Saya mencoba sedikit Mereview Tentang bagaimana Sebenarnya Kebijakan Regulasi pemilu Tentang Keterlibatan perempuan Dalam konteks Peserta Pemilu Atau pemilihan Nah Kalau dari konteks Peserta Pemilu Dalam Aturan kita itu Perempuan Harus ada Dalam pengurus Pusat Partai politik Itu 30% Itu wajib Gitu ya Tetapi Di tingkat daerah Kepengurusan Partai politik itu Masih menggunakan Kata atau diksi Memperhatikan Gitu ya Sehingga Memang Memperhatikan itu Semacam upaya Upaya Yang dimaksimalkan Yang mestinya Kedepan Sama dengan Dengan yang di pusat Bahwa 30% itu Menjadi kriteria wajib Nah Dalam konteks Pencalonan Memang Benar kata Ibu Yeli Baik di tingkat Calon DPR RI Calon DPRD Provinsi Kabupaten Kota Harus Menyertakan Minimal 30% Calon Calon Perempuan Dan Alhamdulillah Itu Terpenuhi Nah Persoalannya Adalah Ternyata Menurut Tadi Pertandaan Ibu Yeli Dari Minimal 30% Itu Keterwakilan Perempuan Di DPRD Belum Mencerminkan Minimal 30% Gitu kira-kira kan Nah Teman-teman Pemilih Saya perlu Menyampaikan Mengapa 30% Itu perlu Gitu kira-kira ya Secara historis Sebenarnya 30% Ini Diciptakan Gitu ya Atau Diusulkan Menjadi Ada Dalam Regulasi Tentang Bagaimana Perempuan Harus bisa Berpartisipasi Dalam Banyak Ruang-ruang Publik Termasuk Pencalonan Partai Politik Penyelenggara Pemilu Juga termasuk Tim Selbu Itu karena Memang Ada Analisis Yang Menyatakan Ketika 30% Perempuan Ada Dalam Ruang-ruang Parlemen Ada Dalam Ruang-ruang Penyelenggara Pemilu Gitu Itu Diasumsikan Dapat Mempengaruhi Kebijakan Gitu kira-kira Sehingga 30% Ini Menjadi Penting Agar Perempuan Bisa Mewarnai Kebijakan Karena Dipandang Perempuan Ini Memiliki Semacam Kekuatan Idealisme Untuk Memperjuangkan Keadilan Untuk Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Untuk Memperjuangkan Aspirasi Perempuan Karena Memang Perempuan Yang Saya kira Paling Mengerti Tentang Apa Yang Disebut Sebagai Persoalan Rakyat Kalau Terjadi Perbedaan Atau Misalnya Harga Misalnya Kelunjakan Harga Naik Turun Dan Sebagainya Yang Paling Tau Pertama Adalah Perempuan Kalau Terjadi Misalnya Kebijakan Penarikan Subsidi BBM Yang Paling Tau Perempuan Kalau Terjadi Biaya Naik Dalam Konteks Pendidikan Perempuan Yang Paling Mengerti Begitu Jadi Hampir Di Semua Aspek Kehidupan Perempuan Ini Merupakan Elan Vital Kehidupan Dia Mengerti Tentang Problem Keseharian Sehingga Kalau Ada Saja Minimal 30% Perempuan Di Parlemen Perempuan Di Partai Politik Maka Mereka Akan Menjadi Bagian Agent Of Change Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Melalui Advokasi Kebijakan Gitu Kira-kira Nah Tapi Ternyata Menurut Catatan Kita Baik KPU Pekanbaru Maupun Kami Di KPU Provinsi Riau Ternyata 30% Itu Belum Terwujud Di DPRD Provinsi Justru Mengalami Penurunan Dari Hasil Pemilu 2014 Dan 2019 Sebelumnya Ada Lebih Banyak Perempuan Duduk Di DPRD Justru Pada Pasca 2019 Pemilu 2019 Mengalami Penurunan Penurunan Seperti Juga Di KPU Pekanbaru Bunya Bagaimana Tanggapan Saya Pertama Begini Mengapa Diperlukan Affirmative Action Ini Penting Supaya Publik Tidak Salah Baca Oh Ini Seakan-akan Perempuan Diberikan Privileg Khusus Perempuan Tidak Diberikan Apa Namanya Ruang Yang Setara Dengan Laki-laki Untuk Bersaing Sehingga Dia Dimudahkan Dan Lain-lain Ini Salah Menurut Saya Kalau Kita Flashback Secara Historis Mengapa Tindakan Affirmasi Atau Affirmative Action Itu Menjadi Penting Karena Ternyata Dalam Ruang Sosial Ruang Politik Ruang Ekonomi Ruang Kebudayaan Bahkan Ruang Agama Pun Dalam Ruang Pendidikan Dalam Kurun Waktu Beberapa Darsal Terakhir Perempuan Itu Tidak Di Posisi Separa Dengan Laki-laki Sehingga Dalam Kontek Itu Diperlukan Kalau Dalam Bahasa Pendidikan Kelas Percepatan Akselerasi Mengapa Akselerasi Diperlukan Supaya Ada Upaya Untuk Menyeimbangi Kemudian Diperlukan Misalnya Banyak Sekali Model-model Pendidikan Pelatihan Short Course Untuk Perempuan Biasiswa Perempuan Misalnya Dalam Kontek Pendidikan Kita Memberikan 30% Kuota Di Calon Di Partai Politik Di Penyelinggara Dan Agar Perempuan Perempuan Ini Juga Bisa Melakukan Percepatan Mengimbangi Gerak Laju Kaum Laki-laki Dimana Yang selama Ini Laki-laki Itu Selalu Dianggap Terdepan Jadi Urusan Politik Laki-laki Urusan Ekonomi Laki-laki Urusan Kebudayaan Laki-laki Jadi Praktis Dalam Beberapa Waktu Lamanya Perempuan Itu Ditinggalkan Nah Sehingga Kemudian Diperlukanlah Tindakan Afirmasi Nah Setelah Tindakan Afirmasi Dilakukan Ada Calon Legislatif Minimal 30% Faktanya Ternyata Belum Menunjukkan Hasil Apa Masalahnya Pertama Situasi Konteks Sosial Politik Kita Itu Belum Setara Pemilih Itu Masih Merasa Bahwa Yang berat Dipilih Laki-laki Sehingga Perempuan Dianggap Hanya Sebatas Mengisi Apa Ya Lengkak Ya Hanya Untuk Mengisi Pemalitas Memenuhi Kuota Baik Dari Sisi Pengambil Kebijakan Di Partai Politik Misalnya Punya Potensi Seperti Itu Asumsi Seperti Itu Baik Yang Di Level Lain Yaitu Pemilih Itu Sendiri Pemilih Masih Merasa Bahwa Ya Pemimpin Laki-laki Yang duduk Di DPR Adalah Laki-laki Dan Sehingga Tidak Mudah Perjuangan Perempuan Di situ Karena Emang Dia harus Berhadapan Dengan Stereotype Atau Pikiran-pikiran Yang selama Ini Barangkali Membuat Perempuan Itu Di belakang Nah Yang Kedua Saya kira Memang Mengapa Perempuan Itu Belum Terpilih Menuju 30% Di DPRD Itu Atau Di DPR Provinsi Kabupaten Atau Bahkan DPR RI Ya Ini Soal Bagaimana Misalnya Desain-desain Apa Ya Kampanye Bagaimana Perempuan Bisa Menggunakan Ruang-ruang Kampanye Yang Lebih Kreatif Lalu Bagaimana Perempuan Bisa Mengkonsolidasikan Kaum Perempuan Itu Sendiri Saya Masih Punya Asumsi Kaum Perempuan Sendiri Belum Terkonsolidasi Oleh Calon-calon Perempuan Sehingga Perempuan Belum Tentu Memilih Perempuan Padahal Data Partisipasi Pemilih 2019 Itu Kaum Perempuan Tinggi Sekali Dibanding Laki-laki Data Pemilih Laki-laki Lebih Banyak Daripada Data Pemilih Perempuan Tapi Jumlah Maupun Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Lebih Tinggi Daripada Tingkat Dan Jumlah Partisipasi Laki-laki Mestinya Dengan Data Parmas Perempuan Yang Tinggi Itu Berhubungan Baik Dengan Keterpilihan Perempuan Tapi Tidak Nah Inilah Saya Kira Tantangan Yang Dihadapi Oleh Kaum Perempuan Saat ini Begitu Bu Jadi Jadi mungkin Itu Pak Nugi Salah satu Tantangan Kita Bagi Kaum Perempuan Apalagi Saya Sebagai Perempuan Walaupun Tingkat Partisipasi Perempuan Itu Tinggi Tapi Mereka Belum Tentu Dia Mendukung Perempuan Itu Sendiri Untuk Menjadi Wakil Di Dewan Sana Jadi Mungkin Apalagi Kota Pekanbaru Belajar Dengan Sejarah Bagaimana Kita Kaum Perempuan Ini Meningkatkan Kompetensi Kita Dan Mungkin Harapan Harapan Saya Sebagai Perempuan Begitu Untuk Sahabat Partai Politik Tempatkanlah Perempuan Perempuan Itu Memang Di Posisi Pengambil Kebijakan Baik Itu Di Pengurusan Baik Itu Soalnya Seperti Yang kita Lihat Di Pengurusan Perempuan Kami Verifikasi Partai Politik Perempuan Itu Memang Memenuhi Kota Seperti Yang dituntut Oleh Undang Tetapi Di Pengambilan Kebijakan Sangat Sedikit Sekali Keterlibatan Perempuan Di Itu Memang Sangat Mempengaruhi Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menentukan Pilihannya Siapa Yang akan Jadi Wakil Mereka Jadi Mungkin Dari Segi Tadi Kita Sudah Berbicara Dari Segi Penyelenggara Dari Segi Legislatif Dan Bagaimana Menjadikan Perempuan Itu Pemilih Cerdas Kedepannya Bagaimana Supaya Wakil-wakil Mereka Di Legislatif Itu Bisa Menyuarakan Suara Perempuan Karena Sebagai Perempuan Seperti Yang sudah Bapak Paparkan Tadi Kita Belajar Dengan Sejarah Riau Khususnya Kota Pekanbaru Banyak Tokoh-tokoh Perempuan Yang Memang Bisa Kita Idolakan Contohnya Yang Baru-baru Saja Belum 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 Meninggal Ibu Memanah Umar Salah Satu Tokoh Perempuan Tokoh Legislatif Perempuan Riau Yang Sudah Berbicara Di Tingkat Nasional Dan Banyak Lagi Tokoh-tokoh Perempuan Yang Lain Yang Bisa Kita Contoh Untuk Menjadi Motivasi Diri Kita Untuk Lebih Meningkatkan Kompetensi Kita Sebagai Kaum Perempuan Jadi Mungkin Untuk Kita Tadi Sudah Dikode Waktu Kita Tinggal 5 Menit Jadi Bersempena Dengan Peringatan Yang Menampingi Bapak Pada Hari Dialog Di Rumah Pintar KPU Kota Pekanbaru KC Mengajak Seluruh Perempuan Perempuan Baik Itu Penyelenggara Legislatif Atau Sebagai Pemilih Perempuan Ayo Bersama-sama Kita Tingkatkan Kompetensi Kita Bagaimana Kita Bisa Berbicara Dan Mencatatkan Sejarah Di Bumi Lancang Kuning Mungkin Terakhir Kami Minta Sedikit Semacam Apa Itu Dari Pak Nugi Semacam Closing Step Pernyataan Penutup Dalam Wacana Gerakan Sosial Banyak Diketahui Bahwa Pelaku Perubahan Itu Adalah Mereka Yang Merasa Katakanlah Dipinggirkan Jadi Kalau Ada Misalnya Penindasan Di Ruang Pabrik Maka Duluh Yang Bergerak Kalau Ada Kebijakan Yang Tidak Menguntungkan Kaum Tani Maka Kaum Tani Itulah Yang Bergerak Ketika Ada Misalnya Problematika Perempuan Maka Sejuk Yangnya Kaum Perempuan Harus Bergerak Mengkonsolidasikan Diri Menguatkan Kapasitas Memperluas Jaringan Sosial Sehingga Dengan Demikian Kaum Perempuan Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata Oleh Orang Orang Bahwa Perempuan Hari Ini Memiliki Kekuatan Memiliki Keberdayaan Yang Sama Dengan Laki-laki Dan Saya Kira Tema Yang Dihusung Pada Hari Perempuan Internasional Yaitu Memilih Untuk Menantang Sangat Relevan Dimana Perempuan Perempuan Harus Banyak Berkontribusi Untuk Kebangsaan Untuk Kerakyatan Dan Kalau kita Boleh Jujur Saya kira Sudah Mulai Banyak Sekali Perempuan Perempuan Tangguh Perempuan Andal Yang memang Memiliki Kecakapan Dan Memiliki Integritas Jadi Integritas Yang Saya Maksudkan Adalah Dia Punya Kualitas Tapi Dia Punya Nilai Nah Ini Yang Penting Nah Kepada Kaum Perempuan Dimanapun Anda Berada Dan Juga Kepada Saya Pikir Laki-laki Dimanapun Kita Berada Mari Sama-sama Kita Hormati Kaum Perempuan Karena Dalam Faktanya Tidak Ada Satupun Manusia Di Muka Bumi Ini Yang Lahir Tanpa Melalui Rahim Perempuan Maka Kalau Kita Berkaca Dari Hal Itu Maka Tidak Ada Tempat Untuk Menyampingkan Untuk Meminggirkan Kaum Perempuan Karena Perempuan Itu Adalah Apa Namanya Pondasi Bangsa Maka Kalau Kita Mampu Menempatkan Perempuan Pada Ruang-ruang Yang Semestinya Maka Insyaallah Bangsa Itu Akan Berjaya Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Selamat Hari Perempuan Internasional Mudah-mudahan Kita Berjaya Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tuk Buharakatuh